Halo guys, jadi di beranda aku masih rame banget ya guys Story ataupun postingan IG yang dibagikan oleh Papa Gedang Kemudian dibikin VT oleh para sobat ngarit Disini kata-kata Mas Iun banyak mengandung arti ya guys Yang kemudian para sobat ngarit membagikan di status tok-toknya ya guys Disini tertulis Hanya memastikan dirimu disana baik-baik saja Meski diriku disini berlumuran darah Anak panah yang tadinya mengincarmu sudah berbalik arah Tinggal menunggu mentari timbul setelah itu tugasku akan selesai Terima kasih Jika di akhir cerita aku tidak bisa mendampingimu Jangan lupakan namaku yang gugur dalam peperangan yang tidak satupun orang mengerti Jadi ini tuh kata-kata yang sangat mengandung arti ya guys ya Dan beberapa fans dari sobat ngarit ya guys ya Ikut membalas dari postingan yang dibagikan oleh Papa Gedang Apapun rencana yang telah engkau siapkan semoga selalu diberikan kelancaran Mas Iun Entah bagaimanapun keputusan yang engkau pilih semoga itu yang terbaik Buat sampean dan kita sobat ngarit akan selalu ada di belakang sampean Apapun keadaannya Wow luar biasa banget ya guys ya Atas kesetiaan dari para sobat ngarit Ini ada IGS terbaru dari Bunda Fauzana Yang sepertinya sudah siap menyambut Papa Gedang Di tanggal 10 bulan 10 nanti ya guys ya Ini udah tanggal 6 guys Berarti tinggal 4 hari lagi Aduh jadi makin gak sabar ya guys ya Luar biasa semoga akan berjalan lancar Dan seperti apa yang kita harapkan ya guys Dan ini ada status IGS dari Rido Yaitu adeknya Mas Iun Yang mengabarkan kalau motor Mas Iun udah siap ya guys Ini tinggal berapa persen lagi sudah siap Tandanya wah 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 Pasti kalau sobat ngarit yang udah tau Untuk yang tau-tau aja ya guys Dan ini ada status tok-tok terbaru dari Mas Iun 2 jam yang lalu Disini ditulis info Infonya nanti tanggal 10 bulan 10 ya Mas Iun ya Bulan ini ya berarti tinggal 4 hari lagi Dan ini ada status tok-tok terbaru dari Mas Iun 7 menit yang lalu Yang sepertinya Papa Gedang sedang bahagia banget ya guys ya Disini captionnya gak usah dihiraukan ya guys Yang penting Mas Iun lagi bahagia Kok cuma diam dan membisu aku Mong pancen ngerti kejujurannya keluar kamu Gitu ya guys Dan beberapa fans dari sobat ngarit Yun followers ikut berpartisipasi Atas postingan bahagia yang diberikan oleh Papa Gedang Assalamualaikum Mas Iun Tulis sobat ngarit Dari 0 sampai sekarang komen Belum pernah disapa Mas sabar ya guys Kalau kamu beruntung pasti disapa Aku kutupi ya Cah Aku Tulungono gitu ya guys ya Di dalam postingan tersebut Papa Gedang sedang joget guys Apakah nanti Bunda Fauzana akan menirukannya lagi Jujur saja biar semuanya clear kawan Tak perlu ditutup-tutupi Kalau bukan takdirnya Mau gimana lagi gitu ya guys Menyalah semoga Mas Iun Bunda Fauzana Dan orang-orang yang support selalu diberikan kesehatan Mudah-mudahan saya Jangan ya guys ya Jember hadir mas Gitu ya guys Alhamdulillah ya guys Telat 5 menit gitu Ingat ini bukan tentang hati dan perasaan loh ya Tapi Tapi apa guys Ingat ini bukan tentang hati dan perasaan loh ya Tapi tentang keseriusan Wow luar biasa guys Ketua Ketua kok bahagia Cah Ketua gitu guys Kuda Lumpeng Mas Iun Tegal hadir Gak lama lagi Pasti Bunda ngikutin nih Gitu ya guys Betul ya guys ya Kalau jogetan Papa Gedang yang kemarin tuh Udah diikutin sama Bunda Waktu Bunda Fauzana Semalam perform ya guys Banyak para sobat ngarit Yang membagikan VT tersebut ya guys ya Assalamualaikum Mas Iun Lagi bahagia Mas Iun Karena sebentar lagi mau tunangan Wow Semakin menyala ya guys ya Motor sudah jadi Dan Papa Gedang pernah bilang Kalau motor itu sudah jadi Berarti Akan ada Ayo guys Apalagi kemarin Papa Gedang Tulis di story IG Dan ada foto cincin tunangannya Abah lala tuku puku Menyala abangku Gitu ya guys Brebes hadir Mas Iun Assalamualaikum Mas Iun Kalsel KTB hadir semangat Bahagia banget Mas Iun Menyala Pokoknya bahagia selalu ya guys ya Dan di komentar yang selanjutnya Mas Iun bodhisapa Sekoproco aku Asik masih Iku gawe handset Mungkin telpon pun pun Sambil joget tim Menyala gitu ya guys Menyala kipunda Mana joget Kayak Mas Iun Gitu ya guys Yang jelas ya guys ya Papa Gedang Maupun apapun Captionnya Papa Gedang Sudah Bikin story IGS Tentang cincin tunangan Gitu ya guys ya Dan ini ada info terbaru Dari Dari Papi Tommy ya guys ya Yang semalam live Ini cuplikan videonya Vika Cik, ini apa Cik? SA1 loh dari Papi langsung loh ini Nggak, SA1, oh Cik, sudah nggak konfirmasi loh Cik, aku oh Cik Oh enggak, kan undangannya langsung dari DPR RI loh Cik, ya apa? Nggak, hari ini aku jadi orang biasa Oh Tapi ini Khusus hari ini Jadi, apa Nanti kan ke apartemen semua Dan ngelap juga nanti sama Baudana Ya bukan apa-apa sih teman-teman Minang, Jawa biar bersatu Keren sekali-keren Nggak ditemulah Nggak cuma di Fastnet Kan, nggak mati, Vika sering sama juga kan Lo live sih ya, bener nggak sih? Ya, pernah beberapa, beberapa kali Vika tuh juga pernah ternyata, ternyata nih Live sama si siapa? Sauzana Tapi Vika yang nggak ngeh dulu tuh Karena Vika berempat dulu ternyata Dulu banget tapi ya, atau baru-baru Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu Vika Gitu Ya Kalau aku kan gini ya, Vika Ulang tahunnya Anas, ulang tahunnya Mas Coni Acara apapun kan Aku tuh senang mengapasikan Momen Karena Aku percaya bahwa Momen-momen tertentu itu Hanya terjadi itu cuma Sekali Ulang lagi pun itu Susah sekali Katakanlah kayak Kita momen dimana Dulu ada Mas Gilga Terus kemudian Dulu ada Mas Gilga Ada Febri Ada Siapa aja Mas Rone Ada Siapa aja Dulu namanya Arah-Arah Dijadikan satu itu kan Dulu mungkin Itu terjadi Tanpa Kemudian ada yang nipah Kemudian ada yang sibuk Kemudian ada yang berkarya Di luar kota Kemudian ada yang sudah Mempunyai pasangan Nah yang itu kan Al-alak seperti itu kan Belum tentu terjadi Kayak misal contohnya Kita juga pernah ke Luar negeri bareng Ya Ke Thailand Itu Belum tentu terjadi Sampai 10 tahun 20 tahun lagi Belum tentu terjadi Iya Belum tentu terjadi Terjadi pun mungkin Momennya juga Tidak akan sama Seperti yang kemarin Gitu Kalau menurutku Gak akan mungkin Gimana guys Yang jelas Semakin menyala ya Untuk Papa Gedang Dan juga Mama Gedang Dan Untuk Sobat Ngarit Dan juga Yun Followers juga Pasti ya guys Oke baiklah ya guys Jadi itu video Dan informasi Yang dapat Aku bagikan Untuk Sobat Ngarit Semua Semoga semakin Menyala Semakin bahagia Untuk semuanya ya guys ya Ditunggu terus Video selanjutnya Dari aku Wahyu Karismo Facial Salam sayang Untuk Sobat Ngarit Yun Followers Yo bye bye